Kontrabatarainya berhubungan dari baterai reaktif sistem zalp-agnya di regione Slavinsk, di regione Nikolaevki, regione Donetsk, dan juga... Tentara Ukraina terus menderita kekalahan yang signifikan di berbagai pertempuran, Jumat, tanggal 15 Juli tahun 2022. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konashenkov menyebutkan serangan presisi di daerah pemukiman Bresnegovatu, wilayah Nikolaev menghancurkan titik penempatan sementara unit Brigade Marinir ke-35. Di mana akibat serangan itu, total kerugian formasi ini mencapai seribu personel dan lebih dari seratus buah senjata dan peralatan militer. Rusia juga menyerang fasilitas militer di wilayah Ukraina, di mana rudal berbasis laut presisi tinggi kaliber menghancurkan pabrik peralatan tegangan tinggi di kota Zaporosye. Serta menghancurkan kendaraan tempur Brigade Artileri ke-45 Angkatan Bersenjata Ukraina yang terlindung di hanggar. Akibat dari kekalahan ini, Rusia melaporkan lebih dari 200 tentara Ukraina menolak untuk mematuhi perintah-perintah untuk maju ke wilayah Kramatorsk. Bersambung ke-45 Angkatan Bersenjata. selamat menikmati